Halo bun, yuk simak penyebab anak 2 tahun susah makan Tonton video ini sampai habis yuk bunda Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak, susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Memasuki usia 1 tahun, biasanya anak akan lebih mudah untuk menikmati makanannya yang mereka sukai Namun ketika anak menginjak 2 tahun dan sudah bisa berjalan dengan baik Hal ini bisa menjadi masalah ketika anak sudah bisa berlarian ke sana kemari ketika bunda beri makan Jika anak bunda termasuk dalam kategori susah makan, hal ini patut diberi perhatian lebih Yuk ketahui penyebab anak 2 tahun susah makan 1. Kehilangan selera makan Pada usia 2 tahun, anak sudah bisa bergerak aktif dan beralian ke sana kemari Yang membuat bunda susah untuk memberikan makanan apalagi jika makanan tersebut kurang disukai si kecil Selain itu, anak sudah tidak bisa lagi diberi makanan dengan tekstur lembek Karena beberapa dari gigi mereka sedang tumbuh Maka dari itu bunda harus kreatif dalam menyediakan makanan untuk anak 2. Anak sedang tumbuh gigi Ketika anak mulai tumbuh gigi di usia 2 tahun, bisa saja membuat anak tidak mau makan makanan yang bunda sajikan Biasanya ketika ada gejala anak tumbuh gigi akan mempengaruhi keinginannya untuk mengunyah makanan karena ada rasa sakit, nyeri dan tidak nyaman pada bagian dalam mulutnya Sehingga hal ini menjadi kemungkinan besar ia menjadi susah untuk diberi makan 3. Sakit pilek, batuk atau demam Penyebab anak susah makan lainnya adalah ketika anak sedang pilek atau batuk Ketika terkena pilek dan batuk, biasanya kesehatan tubuh akan menjadi tidak stabil dan indera perasa cenderung menjadi lebih pahit ketika merasakan makanan yang masuk ke dalam mulut mereka Biasanya ketika pilek dan batuk menjadi satu, demam cenderung ikut menyerang Hal ini menyebabkan anak menjadi susah makan 4. Terlalu banyak mengkonsumsi cemilan Terlalu banyak mengkonsumsi cemilan yang bersifat mudah mengenyangkan, membuat anak tidak napsu makan dan susah untuk diberi makan pada waktu makan utama Jika cemilan tersebut cenderung sedikit gizi, tidak sehat dan mengandung bahan-bahan berbahaya jika dikonsumsi secara berlebih seperti MSG dan gula Maka hal ini akan menjadi masalah terhadap kesehatan anak bunda 5. Bosan dengan makanan dan cara makan yang biasa Ketika beranjak usia 2 tahun, anak akan lebih mudah mengeksplor lingkungan sekitar mereka dikarenakan rasa ingin tahu berlonjak Ketika orang tua tidak pintar dalam menentukan jadwal dan jenis makanan apa saja yang baik untuk disajikan sehari-hari Bisa saja mengakibatkan anak bunda bosan terhadap makanan tersebut Atau bisa juga bosan dengan cara makan seperti selalu disuapi ketika makan 6. Kapasitas perut anak Setiap anak memiliki kapasitas ukuran perut berbeda-beda Nah jika anak bunda termasuk yang memiliki kapasitas perut yang cenderung tidak terlalu besar Hal ini bisa menjadi penyebab anak bunda susah makan karena cepat kenyang Ketika kapasitas perut anak sudah kenyang Maka otomatis anak akan menolak makanan yang bunda berikan sekalipun Makanan tersebut lucu, bagus atau memiliki bau yang harum Nah itulah penyebab anak 2 tahun susah makan Apabila bunda punya masalah anak susah makan Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal Dapat menambah napsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bisa beli di website resmi www.madu369.com Atau WA admin di nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video selanjutnya ya bun Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan juga share untuk berbagi manfaat video ini Sampai jumpa lagi, dadah 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 Terima kasih.